Kita awali dialog dengan gambaran umum nih Pak, di mata Pak Ray Rangkuti sendiri, seperti apa nih Pak? Tafsir peristiwa reshuffle pada 15 Juni ini, apakah murni soal kinerja atau ada sisi politik yang kental? Yang mungkin Pak Ray baca dari dinamika statement Presiden akhir-akhir ini, Pak Ray. Ya, kalau mencopot Menteri Perdagangan itu saya kira ya itu murni pertimbangan objektif ya. Pak Ludi saya kira tidak terlalu memuaskan kinerjanya terkait dengan perdagangan kita secara umum, lebih khusus lagi soal pengadaan dan distribusi minyak goreng khususnya ya, yang kita tahu hampir uja 6 bulan, disuruh soal minyak goreng ini terus berlangsung gitu. Jadi kalau Pak Ludi kemudian dicopot, ya itu sesuatu yang bisa dinyatakan rasional ya, bisa dilihat sebagai tindakan yang tepat gitu. Nah, tetapi penggantinya ini justru yang menurut saya tidak terlalu mengembirakan juga. Terima kasih telah menonton!